Kita ke informasi lain, Pemirsa Jelang Pergantian Presiden dan Wakil Presiden Yusuf Kala mendapatkan penghormatan dari jajaran Polri. Penghormatan tersebut digelar melalui tradisi pengantar purna tugas Wakil Presiden RI di Gedung Auditorium PT IK Kebayoran Baru, Jakarta. Jelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober mendatang, Wakil Presiden Yusuf Kala mendapat penghormatan dari jajaran Polri. Penghormatan JK diberikan Polri melalui tradisi pengantar purna tugas yang digelar di Gedung Auditorium PT IK Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam acara ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Yusuf Kala. Tito menyatakan bahwa Yusuf Kala memiliki profesionalisme serta keberanian yang tinggi. Sosok figur Bapak yang bukan Jenderal TNI dan Polri, yang kami minta arahan kepada Jenderal TNI dan Polri lainnya, bingung menghadapi Bapak yang bukan dari kalangan TNI dan Polri, Bapak jauh lebih tegas dan lebih berani. Sekali lagi berterima kasih atas kehormatan hadir di sini, terima kasih atas langkah-langkah bersama yang selalu ini, dan terima kasih semua atas kerjasama baik, dalam berbagai hal dan kelusian juga hal-hal tentu untuk bagaimana membuat negeri ini maju. Muhammad Yusuf Kala menjabat sebagai wakil Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Periode pertama, JK mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 hingga 2009 lalu, dan periode keduanya, JK mendampingi Jokowi sejak 2014 hingga 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan, Anius Plakorkan.